Konten evergreen adalah konten yang tetap dicari dan dibutuhkan banyak orang sepanjang masa. Sedang konten trending adalah konten yang lagi laris manis pada waktu tertentu. Nah mana yang lebih bagus untuk dibidik, baik untuk artikel di blog maupun sebagai ide konten untuk video YouTube. Jika kita membuat konten evergreen, maka viewsnya akan berpeluang untuk stabil dalam jangka waktu yang panjang. Tidak meroket dalam seketika, tapi akan terus ada yang membukanya dari waktu ke waktu. Karena topiknya tidak pernah basi. Sedang jika yang kita buat konten trending, peluang viewsnya langsung meroket, sangat tinggi. Karena banyak orang lagi memburu topik seperti itu. Tapi begitu waktu berlalu, atau sudah habis masa alias tidak lagi menjadi mode lagi, maka konten seperti itu akan langsung jadi basi. Tak akan ada lagi orang yang mencarinya. Jadi mana yang lebih bagus? Ada dua pertimbangan yang bisa Anda pikirkan. Jika blog dan channel Anda masih baru, sebaiknya hindari membuat konten trending. Karena blog dan channel baru, belum punya otoritas atau patch otoritinya masih kecil. Performanya di mata sistem Google dan YouTube masih rendah. Bahkan bisa belum ada. Jadi meskipun konten yang dibuat adalah topik yang lagi trending, jarang terjadi artikel atau video itu akan langsung meroket. Akan kalah saing oleh blog dan channel lain yang sudah dapat ranking atau performa tinggi, di mana mereka juga membuat topik konten yang sama. Sementara umur topik trending itu hanya sebentar. Belum sempat Anda mendapatkan views, topik itu sudah duluan basi. Jadi lebih strategis untuk membuat konten kategori evergreen. Pelan tapi pasti, seiring dengan pertumbuhan performa blog dan channel, performa konten itu juga akan ikut naik dengan sendirinya, alias akan bisa mendapatkan views yang lebih stabil dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, anggaplah blog dan channel Anda sudah besar, sudah punya nilai otoritas yang tinggi di mata Google dan YouTube. Tapi jika Anda tidak bisa membuat artikel atau video dengan cepat, maka membuat topik yang lagi trending, bukan pilihan yang cerdik. Karena masa laris manisnya, hanya sebentar. Sementara Anda membuatnya, sudah bersusah payah atau separoh mati. Belum usai rasa lelah Anda membuat kontennya, masa trending topik itu sudah berlalu. Jadi nilai yang Anda dapatkan, tidak sepadan. Lain halnya jika Anda bisa membuatnya dengan cepat, apalagi jika blog dan channel Anda dikelola dengan sebuah tim, seperti yang dilakukan web-web dan channel portal berita, maka membuat artikel atau video-video trending, memang pilihan yang sangat tepat. Terima kasih telah menonton!